Intro Ilmu Asmak Malaikat Ilmu Asmak Malaikat merupakan ajaran spiritual Jawa Islam warisan Sunan Muria yang inti ajarannya adalah Memohon kepada Tuhan agar diberi pertolongan melalui perantara malaikat Ilmu Asmak Malaikat bukanlah ajaran agama tertentu Melainkan sebuah tradisi yang mengajarkan suatu teknik olah batin dan usaha spiritual dalam upaya meraih suatu hajat atau tujuan Menurut bahasa, ilmu Asmak Malaikat terdiri dari tiga kata dalam bahasa Arab Yaitu ilmu yang bisa diartikan dengan pengetahuan Asmak yang berarti nama dan malaikat adalah makhluk gaib dari cahaya yang bertugas mengatur perputaran kehidupan di dunia Termasuk memberi bantuan kepada manusia yang dikehendaki Tuhan Malaikat merupakan ciptaan Tuhan yang terpelihara dari perbuatan jahat Mereka tidak bernafsu, tidak punya keinginan, tidak berjenis kelamin, tidak bersuami atau istri Tercipta tanpa proses seksual ayah ibu, tidak beranak dan tidak bisa mengingkari perintah Tuhan Para malaikat tidak tidur, tidak makan serta tidak minum dan selalu mematuhi perintah Tuhan Mereka mampu menjelma dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dengan izin Tuhan Sebenarnya jumlah malaikat banyak sekali, tidak ada yang tahu secara pasti berapa jumlahnya Namun umumnya orang hanya mengenal beberapa nama malaikat yang disebut dalam kitab suci Setiap orang yang mengamalkan ilmu asma malaikat untuk selanjutnya kami sebut pengamal ilmu asma malaikat Atau juga boleh disebut pengamal saja Maka dirinya selalu dilindungi oleh beberapa malaikat Nama-nama malaikat yang diyakini membantu pengamal ilmu asma malaikat disebut satu persatu dalam kalimat mantra atau doa Atau aurat atau doa wirid ilmu asma malaikat Namun karena indera manusia tidak dirancang untuk bisa melihat dan berkomunikasi dengan malaikat Maka umumnya hanya pancaran energi dari malaikat saja yang bisa dirasakan manusia Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan apabila seorang pengamal asma malaikat akan bisa melihat dan berkomunikasi dengan malaikat Semua itu tentunya dengan izin Tuhan yang maha kuasa Ajaran ilmu asma malaikat ini tidak bertujuan agar Anda merasa menjadi orang sakti Namun untuk membina kesadaran bahwa Tuhan benar-benar ada dan kekuasaannya tidak ada batas Dengan memahami bahwa tidak ada manusia yang memiliki kekuatan sendiri Bahwa segala keanehan yang dialami para pengamal ilmu asma malaikat adalah disebabkan oleh sang sumber segala sesuatu Maka otomatis kita menjadi manusia yang pasrah dan ikhlas lahir batin pada kehendak Tuhan Kondisi pasrah dan ikhlas inilah yang menjadikan energi malaikat bisa masuk ke tubuh kita Sebaliknya, yang menjadi penghalang masuknya energi malaikat adalah apabila kita menganggap diri Anda sakti, hebat, atau merasa bisa menghasilkan kekuatan sendiri dari latihan dan ilmu yang dilakukan Anggaplah semua usaha batin yang Anda lakukan sebagai sarana memohon pertolongan Tuhan Yang mana cara tersebut merupakan cara yang diakini sesuai tradisi spiritual termasuk juga ilmu asma malaikat Manfaat ilmu asma malaikat secara ringkas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Namun pastinya semakin tinggi tingkatan ilmu seseorang, semakin besar juga energi atau kemampuan yang akan didapatnya Berdasarkan pengamatan kami terhadap murid atau pengamal yang mempelajari ilmu asma malaikat Mereka biasanya mendapatkan banyak manfaat Di antaranya, 1. bertambahnya keyakinan dan kemantapan menata batin, kedamaian, kebahagiaan, serta bertambahnya daya kesehatan dan kecerdasan pikiran serta batin 2. membuka dan mengaktifkan cakra kepala atau mahkotal sebagai jalan masuknya energi malaikat Seketika setelah penyelarasan, aktivasi dan penyatuan energi Anda bisa memanfaatkan energi ilmu asma malaikat untuk pengobatan diri sendiri dan secara terus menerus Anda terlindungi oleh energi malaikat 3. keselamatan dari berbagai bahaya, bencana, kecelakaan, wabah penyakit dan terhindar dari berbagai jenis kejahatan manusia Kejahatan black magic, sihir, santet, bendam atau hipnotis maupun gangguan makhluk gaib atau halus Bagi wanita bisa menggagalkan pemerkosaan atau pelecehan seksual Serta secara umum mewujudkan keselamatan jasmani dan batinia Anda 4. mendapatkan hikmah keselamatan dari pukulan benda tumpul, pukulan tangan, tendangan, benturan, serangan, senjata tajam maupun pelurus senjata api Dengan pertolongan Tuhan, berbagai serangan tidak membuat tubuh Anda luka dan tidak menimbulkan rasa sakit sedikitpun Manfaat ini umumnya hanya berlaku pada keadaan darurat Namun dengan syarat tertentu, boleh dilakukan uji coba kekebalan kulit sekedar untuk mendapatkan keyakinan dan kemantapan hati Anda 5. hikmah selama dari bahaya racun yang termakan secara tidak sengaja atau racun yang sengaja dipasang oleh orang yang ingin mencelakai kita Lebih tahan terhadap racun dan gigitan atau sengatan binatang Dengan pertolongan Tuhan, racun seganas apapun tidak menyebabkan kematian atau membahayakan Anda 6. jika terjadi kecelakaan, kulit menjadi lebih kuat dan tidak mudah luka Untuk kecelakaan kecil, umumnya kulit tetap luka Tetapi kadarnya jauh lebih ringan dibandingkan orang yang tidak mendapat perlindungan energi ilmu asma malaikat Untuk kecelakaan yang membahayakan jiwa, umumnya tidak luka sama sekali atau hanya luka kecil 7. hikmah lain tubuh lebih sehat dan lebih tahan terhadap penyakit Secara cepat atau bertahap sembuh dari berbagai penyakit yang diderita Bahkan untuk penyakit kronis yang menurut ilmu medis sudah tidak ada harapan Dengan izin Tuhan melalui perantara ilmu asma malaikat ini, seberat apapun penyakit bisa diobati Paling tidak dengan mempelajari ilmu asma malaikat akan menambah daya tahan tubuh Agar seseorang bisa hidup lebih lama dengan kondisi badan yang cukup baik untuk melakukan kegiatan sehari-hari 8. hikmah memperlancar peredaran darah, memperbaiki metabolisme tubuh, mengobati gangguan susah tidur, menghampat perkembangan virus dan bakteri penyakit, mengurangi rasa nyeri, mencegah infeksi, mempercepat regenerasi sel, mempercepat penyembuhan luka berdarah, memar dan luka bakar Anda akan merasakan sendiri manfaat ilmu asma malaikat 9. hikmah mengobati berbagai gangguan yang disebabkan oleh makhluk halus dan menghilangkan pengaruh ilmu hitam Membersihkan energi negatif yang merintangi kehidupan akibat sihir yang dipasang orang lain Tanpa ada niat membalas, dengan kepasrahan kepada Tuhan, orang yang mengganggu akan mendapatkan pembalasan keadilan yang nyata di dunia secara otomatis 10. hikmah menjadikan ilmu sihir atau ilmu gaib yang sesat bisa luntur bila Anda ikhlas melepaskannya Beberapa orang mengaku ilmu hitam yang pernah dipelajarinya menjadi tidak berfungsi setelah mempelajari ilmu asma malaikat Dengan perantara ilmu asma malaikat, Tuhan menolong mereka dari ceratan ilmu sihir yang mungkin terlihat hebat Tapi hanya membuat hidup di dunia dan akhirat menjadi sengsara 11. hikmah bisa menghapus karma negatif akibat dosa di masa lalu Diimbangi dengan selalu berbuat baik kepada sesama, memohon maaf kepada orang yang pernah disakiti Memohon ampun kepada Tuhan dan kemudian menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan Maka kehidupan akan menjadi lebih baik dan bahagia Bagi yang sedang bangkit kundalininya dan mengalami sindrom kundalini berupa gangguan kesehatan fisik maupun gangguan mental Maka energi dari ilmu asma malaikat bisa mengendalikan kebangkitan kundalini yang tidak teratur Sekaligus membantu pembersihan tubuh eterik dengan lebih cepat dan sangat aman 13. kepercayaan diri meningkat drasti setelah mempraktekan ilmu asma malaikat dalam kehidupan sehari-hari 14. hikmah kemampuan diri dalam merubah sifat negatif Anda menjadi positif dan permanen Bisa menerapi kebiasaan yang merugikan berubah menjadi pribadi yang menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain 15. dengan besarnya manfaat ilmu asma malaikat, maka terbukalah hati kita dan bangkitlah keyakinan yang sesungguhnya terhadap Tuhan yang Maha Esa 17. hikmah bisa menetralkan semua unsur negatif pada orang atau daerah sekitar diri Anda secara otomatis 18. hikmah meningkatkan daya kecerdasan dan meningkatkan daya konsentrasi serta berpikir polutif dan kreatif, inovatif 19. hikmah memudahkan Anda mendapatkan energi ilmu spiritual dan supranatural serta mengaktifkan tahapan pertama ilmu laduni 20. hikmah membuka seluruh cakra mayor dan minor serta kemampuan transfer energi dan pemberkahan diri kepada diri sendiri dan juga orang lain Hikmah lainnya adalah kemampuan transfer energi berbagai kebutuhan termasuk pengobatan, pagar gaib, penyaluran energi kepada orang lain baik jarak dekat secara langsung maupun jarak jauh, pengobatan penyakit gaib maupun nyata 23. semakin tingkat ke atas akan semakin tinggi dan Anda bisa menjadi seorang master atau guru ilmu asma malaikat jika sudah mulai mendapatkan tingkat 4 ke atas 25. hikmah kemampuan membuka mata batin serta mengharap anugerah untuk mendapatkan teman atau dilindungi oleh berbagai malaikat Allah serta merasakan energi malaikat yang dahsyat dan banyak berkahnya Selain itu masih banyak manfaat ilmu asma malaikat yang belum dapat kami sebutkan Silahkan Anda amalkan ilmu asma malaikat dan rasakan sendiri berbagai perubahan serta pengalaman spiritual yang akan membuat Anda lebih bersyukur, lebih bahagia, serta mendapat kedamaian jiwa dan kedekatan diri kepada Tuhan yang maha kuasa Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ilmu asma malaikat atau layanan lainnya, Anda dapat mengunjungi situs ilmuhikmah.com Atau Anda juga dapat menghubungi call center kami di nomor 082-223-338-771 atau di 085-712-999-772